Intro Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema bahwa desa kunyit adalah sebagai salah satu penyangga lumbung pertanian untuk kecamatan Bajuin dan kabupaten tanah laut ini luar biasa Baik untuk pertama kita karena kata orang Pak Mas Rianto tak kenal maka tak sayang Iya semakin kenal maka semakin sayang seperti itu ya Oke kita ingin mengenal desa kunyit itu profilnya seperti apa Dimana desa kunyit itu terletaknya bagaimana luas desanya bagaimana profil masyarakatnya dan lain sebagainya Baik silahkan Pak Mas Rianto Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami atas nama pemerintahan desa kunyit yaitu pertama mengucapkan terima kasih kepada Radio Tuntung Pandang 102,3 FM Yang telah berhadir untuk di acara pagi hari ini yaitu terkait untuk desa kunyit Dicanangkan sebagai lumbung untuk kecamatan Bajuin Alhamdulillah kami dari kepala desa kunyit yaitu berterima kasih khususnya kepada pemerintah daerah Baik itu provinsi, kabupaten, bahkan kecamatan Yang sudah menunjuk desa kami sebagai lokus untuk desa kunyit sebagai lumbung pangan Pertanian Untuk desa kunyit sendiri para pemirsa yaitu terdiri dari 3 dusun, 7 RT Untuk luas wilayah kurang lebih 7 km persegi Untuk prioritas penduduk kami yaitu khususnya desa kunyit Desa kunyit adalah untuk pertaniannya kurang lebihnya 200 hektare untuk lahan persawahan Jadi penduduk kami untuk desa kunyit 90% mayoritas penduduk pertanian Oleh karena itu kami ditunjuk dari kecamatan Bajuin dan kabupaten tanah laut Sebagai lumbung pangan untuk kabupaten tanah laut Bahkan untuk nantinya mewakili dari provinsi Kalimantan Selatan Oke, lalu jumlah penduduk Bapak seluruhnya ada berapa kakak, berapa jiwa Bapak? Untuk jumlah kakak kurang lebihnya 412 kakak Untuk jumlah penduduknya 1.350 jiwa Berarti kita bisa mengkalkulasi dong ya dari 90% jumlah penduduk ini Mereka yang melakoni usaha di bidang pertanian Lalu luas wilayah Bapak secara keseluruhan Tadi ada 7 km dengan luas lahan pertanian sekitar 200 hektare Sisanya ini di area dari desa Bapak dipergunakan untuk apa? Untuk arealnya disitu ada lahan persawahan dan untuk perkebunan Untuk perkebunan itu khususnya desa kunyit perumahan dan ladang Oke, selebihnya perumahan ya? Perumahan Pak, kalau misalnya 90% penduduk desa kunyit adalah petani Berarti kita dapat memastikan bahwa pengelolaan lahan pertanian itu sangat konsentrasi Lalu dari desa sendiri Bapak Dari desa sendiri Program dari desa itu sendiri Yang menyangkut pertanian Ini apa saja? Untuk program untuk desa Untuk kami khususnya di pemerintahan kami Kami mengoptimalkan di pertanian Nah, jadi untuk pertanian itu Untuk yang bisa kami danai lewat dana desa Itu JUT, Bu Dari segi aturan Jadi terkait hal-hal nantinya Yang tidak bisa kami danai Kami akan ke pihak kabupaten Nah, jadi dari segi aturan Seperti itu, Bu Oke, selama ini realnya apa nih, Pak? Yang sudah kita lakukan untuk pertanian kita di desa kunyit? Ini Realnya untuk pertanian Yang dari APBDES? Oh, dari APBDES itu Dari anggaran ketahanan pangan 20% itu, Bu Bisa untuk dianggarkan untuk kami di JUT Dan untuk pertanian ternak Ternak itu khususnya di pembudidayaan ITIK Dan yang lainnya yaitu ikan Ikan yaitu semacam keramba, Bu Oke, baik Pak, tadi disebutkan ada JUT tadi, Pak Ini apa sih sebenarnya program yang seperti apa? Kalau JUT itu jalan usaha tani, Bu Jadi kami dari pemerintahan desa itu Oke Untuk khususnya pertanian di desa kunyit itu Kami optimalkan untuk jalan itu Jadi petani itu tidak susah payah Untuk mengangkut hasil pertaniannya Oke, itu berarti dianggarkan dari APBDES ya, Pak? APBDES ya Bahkan juga ada yang dianggarkan oleh provinsi Ada Oke Untuk kriterianya Untuk JUT yang dianggarkan desa Itu, Bu Itu batasan itu Tidak lebih dari 250 juta Dari kalau JUT yang dianggarkan oleh pihak provinsi Bahkan kabupaten itu Melebihi dari kapasitas Kapasitas itu berarti Oke, begitu juga dengan provinsi Berarti batasannya ini adalah Batasan jumlah anggaran ya, Pak? Jumlah anggaran Bukan lokasi Dimana JUT itu terletak Oke Atau misalnya Panjang pendeknya Oke, siap Oke, karena ada pertanyaan dari malam Duluanlah jadi takunkan Karena jalan ini memang Seperti yang Bapak sampaikan Jalan usaha tani ini Memegang peranan yang sangat penting Sangat penting Yang untuk kelancaran Bukan hanya Untuk pertanian Tapi juga ketika Jalan usaha tani ini sudah bagus Maka pada bidang-bidang yang lain akan Akan masuk disana Besok menunjang, Bu Iya, betul sekali Dan ini memang sangat dihajatkan oleh masyarakat Untuk jalan usaha tani, Bapak 2024 Apa yang sudah kita programkan? Sudahkah dikerjakan? Atau baru mau akan? Atau bagaimana? Alhamdulillah Alhamdulillah untuk jalan usaha tani Untuk 2024 itu Kami ada dua titik, Bu Yang satu titik itu panjangnya 402 meter Dan yang satu titiknya itu 189 Jadi yang satu titik itu Alhamdulillah 100% sudah selesai Yang satunya itu sudah 70% Bu Oke 70% dan 100% ya Luar biasa Berarti ini sudah dapat Dinikmati Dinikmati oleh petani, Bu Iya Yang 70% baru dapat dilihat ya Baru dapat dilihat Ini masa pembangunan ini, Bu Masih berjalan Masih Masih proses Masih proses Berjalan pembangunannya Oke Baik Ini Apa Sangat Sangat dihajatkan oleh masyarakat Sangat Membantu Dan Sangat mendukung Terhadap Kemajuan Sebuah usaha Bukan hanya usaha tani Memang awalnya katanya Jalan usaha tani Tapi ternyata setelah jalan itu bagus Bukan hanya di pertanian Tapi juga di bidang-bidang yang lainnya Akan menyusul Dan ini adalah kunci dari Keberhasilan Usaha dari masyarakat Secara keseluruhan Oke Baik Lalu Bapak Selain daripada dua titik Yang sudah Dikerjakan Dan ada yang selesai Dan ada yang sudah dikerjakan Jalan usaha tani ini Katanya apakah juga dapat Diciptakan Artinya bukan Bukan apa sih Bukan jalan yang sudah ada begitu Nah Ini masyarakat juga sangat Mengharapkan Adanya pembukaan Jalan baru Bagaimana dengan Desa kunyit sendiri Untuk desa kunyit Untuk jalan usaha tani itu Kami dari pemerintahan desa itu Memohon kepada petani Untuk bisa menghibahkan tanahnya Untuk direalisasikan Menjadi jalan Nah jadi kuncinya Di petani juga Kalau petani mau sukses Mau enak Silahkan Hibahkan tanahnya Kami dari pemerintahan desa Akan menganggarkan Bahkan akan membangunkan Karena dari segi aturan itu Diperbolehkan Bu Diperbolehkan Berarti kita membuka jalan baru Baru Sepanjang itu Dihibahkan oleh Masyarakat petani Oke baik Nah ini juga Meminta Pengertian Partisipasi Dan peran serta ya Dari Seluruh masyarakat Yang terlibat Untuk dapat dengan sukarela Sukarela maksud saya kan Pak Atau memang Ada ganti rugi Atau bagaimana Sukarela Bu Karena dari segi aturan itu Baik itu akuran Dari kabupaten Bahkan provinsi Bahkan desa itu Tidak ada istilah Ganti rugi Untuk khususnya Jalan Bu Oke Ini benar-benar berarti Meminta Partisipasi Murni Murni Dari masyarakat Kalau memang Wilayah kita Hendak maju Ya maka Ibahkanlah Sebagian tanah Untuk jalan Bagi yang mungkin Akses jalan Masih agak sulit Masih tidak ada Oke baik Saya ke Pak Subandi Pak Subandi Kelompok tani Margo Mulyo 1 Betul Ini sebenarnya Kelompok tani Di desa Kunyit ini ada berapa? Ada 6 kelompok Cuman yang aktif Ada 5 Jadi di bawah Naungan Apa Poktan Jadi ada 1 Kapoktan Berarti Ada Margo Mulyo 1 Margo Mulyo 2 Margo Mulyo 3 Sampai 5 Sampai 6 ya Sampai 3 Sampai 3 aja Yang satu itu ada Rukun Makmur Oh Bukan Margo semuanya ya Bukan Semuanya Iya Iya Oke Pak Kelompok tani Ini anggotanya Satu kelompok Berapa orang Pak? Berpariasi Ada yang 25 Ada yang Sampai 37 Oke Jadi masing-masing Sesuai dengan Mereka punya wilayah Lalu untuk Margo Mulyo 1 Itu anggotanya Ada 37 37 orang 37 orang Petani Petani Oke Kalau misalnya Dikalkulasi Pak Subandi Dari 37 Ini Berapa Area Luas Luasan Dari Persawahan Perkebunan Atau Tanah Yang mereka miliki Iya Jadi dari Margo Mulyo 1 Berjumlah 37 orang Itu Luas lahan Bervariasi Dan jumlah Yang Ada Itu kurang lebih 48 hektare 48 hektare 48 hektare Iya Baik Berarti 48 hektare Tadi ada 200 ya Iya Seperti itu Oke Baik Nah Lalu dari Kelompok tani ini Pak Apa yang Yang kita Lakukan Untuk Memberikan Semangat Kemudian untuk Memberikan Mendukung Kemajuan Dari Para Petani kita Karena begini Kita kan tahu ya Dari dahulu Mungkin Petani ini Kayaknya Apa ya Pekerjaan yang Kayak dianggap Biasa-biasa aja Gitu kan Cuma tinggal nanam Katanya ya Tapi sebenarnya Pertanian ini Ini kan petani ini Memegang kunci utama Kalau mereka Gak nanam padi Kita gak bisa makan Ya kan ya Pak Nah lalu Untuk Margo Mulia sendiri Pak Bagaimana Cara kita Untuk Memberikan Pembinaan Kepada para Petani kita Iya Memang dari Awal mula Itu Para petani ini Sudah Ada di Latih Bu ya Semacam sekolah lapang Awal mulanya itu Semua para petani Yang tergabung Dalam kelompok tani Iya Ada sekolah lapang Jadi sehingga Petani ini Akan mengetahui dia Bagaimana Cara bertani yang baik Bercocok tanam yang baik Nah kemudian Ini juga Tidak terlepas Dari pemerintah daerah Yang memberikan Bimbingan Terutama itu BPP PPL Nah ini Yang selalu Mereka turun ke Lapangan Sehingga Men-support Para petani Untungnya Iya betul Gitu Oke Kalau PPL kita Berapa orang Pak Untuk Desa kunyit Untuk Satu desa itu Satu orang Satu orang Oke Baik Lalu Sekolah lapang Ini berarti Dianggarkan oleh Kabupaten ya Iya Dianggarkan Ini sekolah lapang Apakah Secara periodik Atau Satu kali Dalam satu tahun Atau bagaimana Ini prosesnya Kalau dari awal-awal Sekolah lapang ini Satu kali Kalau sekarang itu Pelatihan-pelatihan Yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Setelah sekolah lapang Berarti ada Kelanjutannya Pelatihan-pelatihan Apa sebenarnya pelatihan Yang biasa Yang sudah pernah Diterima oleh Para petani kita Di desa kunyit Pak Pelatihan ini Sesuai dengan Permintaan Petani sendiri Jadi Oleh karena Petani ini Ada yang Mungkin Merasa masih Belum Apa Mengetahui Tentang Apa namanya Bercoyok tanam Mungkin dengan Bibit-bibit Yang baru itu Jadi Petani meminta Seperti Pengolahan Pupuk organik Dan lain sebagainya Itu salah satunya Jadi Meminta Kelompok tani Kepada Pemerintah Kemudian Ini sudah dilaksanakan Di kelompok Margo Mulio 1 Sudah Sudah Oke Pelatihan ini Perkelompok Atau Per desa Pak Perkelompok Perkelompok Oke Luar biasa Artinya Dengan Kapasitas 37 orang Memungkinkan Sekali Untuk Dapat Memahami Benar-benar Begitu ya Betul Kalau misalnya Orangnya banyak Ada Kemungkinan Ada yang Tidak bisa memahami Kalau terlalu Banyak orangnya Kalau Latihan ini juga Saya tambahkan Jadi Untuk Sekala desa itu Pemerintah desa Memfasilitasi Dari dana desa itu Oh begitu Iya Oke Jadi Dana desa Oke Diusulkan Diusulkan oleh Kelompok tani Kemudian Pemerintah desa Mengakomodir Sehingga Dilaksanakan Dalam kapasitas Satu desa Oke Ini Kalau Margo Mulio Satu Sudah menerima Berarti ya Sekolah Lapang Kemudian Pelatihan Pengolahan Pengelolaan Pukuk organik Begitu ya Oke Lalu apa lagi Pak Yang tahun ini Teranggarkan Untuk Kelompok Margo Mulio Satu Yang Tahun ini Kita tidak Menganggarkan Untuk pelatihan Tapi ada Kelompok lain Yang Menganggarkan Untuk pelatihan Berapa Bergantian Bergantian Oh seperti itu Oke Baik Pak Di kelompok Tani Bapak Margo Mulio Satu Ini Tiga puluh Tujuh Orang Ini Ini Ada Tentu ada Laki-laki Ada perempuan Begitu ya Rata-rata Laki-laki Karena di Perempuan itu Ada KWT Di kunyit Oh tersendiri Berarti Oh seperti itu Oke Baik Baik Saya ke Bu Karsini Bu Ya Margo Mulio Dua Ini Anggotanya Berapa Orang Untuk Kelompok Saya Itu Ada Dua puluh Satu Orang Dua puluh Satu Orang Ini Laki-laki Juga Perempuan Namanya KWT 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 Betul Sekali Oke Nah Dua puluh Satu Orang Ini Apakah Memang Perempuan Ini Yang Memang Benar-benar Menjadi Petani Iya Jadi Petani Bu Turun Kesawah Turun Kesawah Menanam Padi Menanam Padi Juga Oh Gitu Oke Ini Luar Biasanya Membantu Membantu Bapaknya Nah Jadi Gak Cuma Untuk Membantu Di bidang Pertanian Bahkan Peternakan Pun Juga Misalkan Bantu Menurut Sapi Minumin Sapi Nah Gitu Bu Jadi Gak Khusus Ke Persahawan Saja Jadi Image Bahwa Suami Atau Bapak-bapaknya Kesawah Ibu-ibunya Di rumah Gitu Ya Karena Sudah 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 Terjawab Begitu Ya Ternyata Ibunya Punya Kegiatan Untuk Membantu Atau Mendukung Aktifitas Di pertanian Oleh Suami Lalu Tadi Kalau Margo Mulio Satu Sudah Ada Pelatihan Pelatihan Sekarang Kelompok Tani Wanita Kita Di Margo Mulio Dua Dabra Ada Apa Bu Kalau Di Margo Mulio Dua Juga Pernah Juga Melaksanakan Ada Juga Pelatihan Seperti Pembuatan POC Popok Organik Cair Itu Bahannya Terbuat Dari Urin Sapi Oh Kelompok Jadi Kami Pernah Mempraktikkan Dulu Entah Tahun Berapa Itu Pernah Mempraktikkan Jadi Salah Satu Dari Anggota Kami Itu Istilahnya Mengumpulkan Nano Kencing Air Kencing Sapi Tadi Dikumpulkan Terus Kami Proses Menjadi Pupuk Cair Pernah Juga Kami Melaksanakan Lalu Untuk Tahun Ini Apa Yang Diprogramkan Ibu Kalau Tahun Ini Programnya Kami Menghibur Kepada Seluruh Anggota Untuk Mempercantik Pekarangan Ibu Maksudnya Pekarangan Hijau Memanfaatkan Memanfaatkan Hasil Pekarangan Melalui Tanaman Ada Toga Ada Misalkan Seperti Lombok Atau Seperti Tanaman Pohon Itu Yang Bisa Bermanfaat Dan Menambah Ekonomi Keluarga Oke Margo Mulia 2 Ini Kelompok Kita Ini Terbentuknya Sudah Berapa Lama Ibu Untuk Kelompok Margo Mulia 2 Ini Lumayan Lama Ibu Tahun 2004 Sudah Terbentuk Jadi Asal Mula 20 Tahunan Jadi Mulai Itu Istilahnya Mulai Pertama Bikin Kelompok Itu Mulai Mulai Asalnya Juga Margo Mulia 1 Kan Berhubung Yang Ibu Ibu Yang Bergerak Di Bidang Pertanian Dan Pertanakan Yang Ngurusin Sapi Jadi Membentuklah Kelompok Wanita Sejatinya Memang Para Pendengar Sejatinya Memang Ini Lalu Keluar Ditertawakannya Sebenarnya Memang Kalau Kita Runut Kita Analisa Sebenarnya Yang Lebih Mendukung Dan Lebih Banyak Melakukan Gerakan Baik Pada Masyarakat Perdesaan Juga Pada Masyarakat Perkotaan Sebenarnya Adalah Para Perempuan Tidak Terkecuali Juga Pada Perempuan Di bidang Pertanian Seperti Tadi Yang Disampaikan Oleh Ibu Karsini Sebab Begini Alur Ceritanya Bapak Bapak Berangkat Ke Sawah Tok Di sawah Aja Nah Itu dia Kalau ibu Ibu Di rumah Dengan Seribu Satu Pekerjaan Nah Belum lagi Tentang Mendukung Secara Secara Langsung Dengan Bidang Pertanian Oke Jadi Apa ya Kita berharap Dan Mudah-mudahan Para Perempuan kita Para wanita Khususnya Yang tergabung Di Kelompok Tani Wanita Di seluruh Kabupaten Tanah Laut Ya Kan hanya Di Margo Mulia 2 Selalu Mendapat Perhatian Yang Lebih serius Karena Banyaknya Kewajiban Dan Pekerjaan Yang mereka Laksanakan Baik Saya ke Pak Kades Pak Kades Siap Dalam Rangka Menjadi Salah Satu Penyangga Lumbung Pertanian Baik Untuk Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Bahkan Kita juga Berharap Untuk Provinsi Kalimantan Selatan Nah Ini Apa Pak Inovasi Atau Program Unggulan Dari Desa Kunyet Sendiri Terima Kasih Untuk Inovasi Atau Program Unggulan Untuk Petani Desa Kunyet Ini Di Desa Kunyet Ini Karena Lahannya Lumayan Cukup Bagus Dan Perairannya Cukup Lumayan Jadi Kami Khususnya Mewakili Masyarakat Desa Kunyet Untuk Pertanian Untuk Bisa Tanam Tiga Kali Dalam Setahun Alhamdulillah Untuk Tahun Ini Kami Mencoba Untuk Tanam Dua Kali Dengan Hasil Lumayan Maksimal Oh Begitu Memang Awalnya Tanam Cuman Sekali Sekali Lalu Dengan Tanam Dua Kali Atau Tanam Tiga Kali Ini Kiat Kiatnya Bagaimana Ini Pak Untuk Tanam Nantinya Sampai Tiga Kali Kiat Kiatnya Kami Menghimbau Kepada Khusususnya Petani Nanti Untuk Kemarin Kami Sudah Ada Dari Pihak Dinas Yaitu Terkait Tanam Serempak Nah Kemarin Ada Tanam Serempak Untuk Kami Di Desa Kunyit Itu Mungkin Di Bulan 12 Ini Mau Tanam Lagi Bu Mulai Tanam Lagi Artinya Tanam Serempak Itu Seluruh Kelompok Tani Kita Nanamnya Bareng Bareng Jadi Kemarin Kalau Sebelum Yang Ada Agenda Tanam Serempak Ini Kami Dari Kelompok Tani Itu Biasanya Tanam Itu Di Bulan Satu Atau Di Bulan Dua Jadi Untuk Tahun Ini Kami Majukan Agak Awal Di Bulan 12 Terkait Disitu Ada Program Dari Pemerintah Pak Sebagai Salah Satu Penyangga Lumbung Pertanian Ini Apakah Ditunjuk Oleh Kabupaten Dalam hal ini Mungkin Dinas Pertanian Atau Bajuin Sere Merasa Percaya Diri Sebagai Salah Satu Penyangga Lumbung Pertanian Untuk Kabupaten Tanah Laut Untuk Pihak Kabupaten Untuk Menunjuk Kecamatan Bajuin Kecamatan Bajuin Itu Ada Sembilan Desa Jadi Satu Satunya Desa Yang Mempunyai Lahan Pertanian Sangat Luas Yaitu Desa Kunyit Jadi Yang Sembilan Desa Itu Jadi Dari Itulah Dari Kecamatan Bajuin Menunjuk Untuk Desa Kunyit Sebagai Penyangga Lumbung Padi Berarti Satu Satunya Desa Di Kecamatan Bajuin Bajuin Oke Desa Kunyit Yang Menjadi Salah Luar Biasa Ternyata Oke Dengan Kondisi Tanahnya Tadi Yang Sangat Bagus Begitu Oke Lalu Pak Dengan Ditetapkannya Desa Kunyit Sebagai Salah Satu Penyangga Lumbung Pertanian Selain Tadi Kita Melakukan Tanam Serempak Nah Tadi Bapak Katakan Kita Awalnya Kan Tanamnya Satu Kali Setahun Sekarang Kita Akan Menginopasi Ke Dua Atau Tiga Kali Bahkan Kalau Bisa Tiga Kali Setahun Nah Ini Bagaimana Kalau Misalnya Bayi Kan Harus Sembilan Bulan Kalau Kita Cropping Menjadi Empat Bulan Jadi Luar Biasa Nah Ini Untuk Pertanian Sendiri Seperti Apa Pak Di Desa Kunyit Untuk Pertanian Di Desa Kunyit Untuk Bibit Yang Kami Tanam Bibit Unggul Itu Umurnya Kurang Lebih Seratus Hari Jadi Tiga Bulan Setengah Oleh Karena Itu Kami Bisa Untuk Menanam Dua Sampai Tiga Kali Berarti Kita Mengganti Bibit Dari Bibit Yang Awal Ditanam Oleh Masyarakat Kita Selama Satu Tahun Sekali Menjadi Bibit Unggul Yang Bisa Ditanam Dua Tiga Kali Setahun Benar Benar Oke Seperti Itu Oke Nah Lalu Bibit Unggul Ini Apakah Maksud Saya Seperti Ini Pak Kadang Kadang Masyarakat Kita Itu Kan Kalau Sudah Terbiasa Makan Makan Dengan Beras Yang Kalau Katanya Pecah Dilat Seperti Itu Nah Lalu Kualitas Dari Bibit Unggul Dengan Bibit Atau Padi Yang Sudah Menjadi Kebiasaan Masyarakat Kita Menanam Kebiasaan Masyarakat Kita Itu Walaupun Bibit Unggul Dan Paritas Yang Lain Itu Sangat Bermanfaat Yaitu Untuk Paritas Unggul Itu Hasilnya Lumayan Menjanjikan Nah Dibandingkan Untuk Yang Paritas Yang Lain Yaitu Yang Padi Tahun Kalau Yang Padi Tahun Itu Jenisnya Apa Siap Oke Kalau Yang Bibit Unggul Jenisnya Pari Seram Mungkin dari Kelompok tani Bisa Untuk Lebih detail Menjelaskannya Untuk masalah Pembibitan Oh begitu Oke Baik Pak Subandi Pak Subandi Dulunya kan mereka Nanam Nanam siam ya Nanam siam Satu tahun Sekali Dan ini kan Menjadi Konsumsi Konsumsi Yang utama Bagi Para petani Kita Lalu Kita Merubah Atau Mengganti Sama Sekali Pak Dengan Bibit Unggul Ini Atau Bagaimana Maksud Saya Apa ya Prosesnya Di Dalam Satu Tahun Itu Dari Dua Atau Tiga Kali Tanam Itu Betul Sekali Bu Jadi Memang Awal Mula Itu Petani Menggunakan Paritas Lokal Cuman Paritas Lokal Itu Bukan Seperti Yang Ada Di Daerah Kuro Gambut Dia Tanam Siam Tapi Umurnya Itu Empat Bulan Nah Lalu Dengan Adanya Apa Kita Pelatihan Kemudian Sering Adanya PPL Kemudian Dari BPP Itu Artinya Menyampaikan Program Pemerintah Tentang Bibit Unggul Itu Petani Juga Selalu Mencoba Mencoba Jadi Paritas Yang Diberikan Oleh Pemerintah Berupa Bantuan Bibit Unggul Itu Juga Ditanam Oleh Petani Nah Jadi Petani Bisa Membedakan Bagaimana Hasil Dari Padi Yang Selama Ini Ditanam Oleh Petani Tentunya Dengan Paritas Lokal Dengan Paritas Unggul Nah Tentu Bisa Membedakan Karena Paritas Unggul Ini Pertama Umurnya Lebih Pendek Kemudian Kita Bisa Mengoptimalkan Dari Satu Kali Dua Kali Tiga Kali Itu Yang Semula Artinya Setahun Itu Kita Melaksanakan Pengolahan Sawah Itu Cuman Satu Kali Ini Bisa Tiga Kali Empat Kali Awalnya Begitu Pak Kan Begini Kita Merubah Kebiasaan Kebiasaan Bahkan Itu Termasuk Budaya Masyarakat Kita Itu Pastinya Agak Sulit Begitu Maksud Bagaimana Awalnya Kita Menurunkan Program Ini Sehingga Para Petani Kita Bisa Menerima Begitu Karena Ini Juga Mungkin Dapat Dipelajari Oleh Desa Desa Yang Lain Begitu Karena Kata Orang Merubah Budaya Pertanian Ini Sangat Susah Artinya Begini Makanya Kita Mempunyai Kelompok Itu Manfaatnya Suatu Kelompok Itu Begitu Kelompok Kita Aktif Satu Dalam Satu Bulan Itu Pasti Ada Pertemuan Satu Kali Nah Sehingga Kita Selalu Memberikan Wawasan Di sana Sesuai Dengan Anjuran Yang Disampaikan Oleh PPL BPP Apakah Maksudnya Begini Apakah Di awalnya Itu Secara Bertahap Begitu Para Petani Kita Ada Lahan Percontohan Begitu Untuk Tanam Yang Bibit Unggul Ini Atau Bagaimana Prosesnya Jadi Memang Awal Mula Tidak Tidak Serta Merta Langsung Jadi Dari Sedikit Dari Sedikit Dia Mencoba Kemudian Ada Juga Yang Satu Tidak Mencoba Yang Satunya Mencoba Yang Lainnya Bisa Melihat Hasilnya Mereka Bisa Memikirkan Sendiri Oh Iya Benar Gitu Ya Kalau Saya Tanam Bertahan Di Bibit Ini Begitu Yang Tanam Satu Kali Rugi Saya Artinya Lahan Itu Memang Banyak Nganggur Begitu Ketika Satu Kali Tanam Betul Jadi Dari Musim Tanam Pertama Kemudian Musim Tanam Kedua Itu Bisa Dikerjakan Kemudian Nganggur Artinya 6 bulan Nganggur Gitu Kalau Paritas Yang Unggul Ini Bisa Lebih Cepat Kemudian Bisa Di Optimalkan Artinya Pada 2 Atau 3 Kali Tanam Bibit Yang Bibit Lama Apa Sebutannya Bibit Lokal Itu Masih Kita Tanam Gak Masih Jadi Memang Tidak Ditinggalkan Artinya Yang Sudah Menjadi Kebiasaan Masyarakat Kita Tidak Ditinggalkan Kita Hanya Menambah Menambah Jadwal Tanam Berikutnya Dengan Bibit Unggul Jadi Diseling Sehingga Masyarakat Sekarang Seluruh Anggota Kelompok Tani Bapak Di Margo Mulio Satu Sudah Melakukan Hal Itu Pak Sudah Melaksanakan Semuanya Bagaimana Dengan Margo Mulio 2 Ibu Sudah Melaksanakan Untuk Penanaman Bibit Unggul Diterima Aja Biasanya Ibu Ibu Tidak Cerewet Ini Berasnya Beda Karena Yang paling Tahu Ibu Mulai Dari Menggiling Ibu Menjemur Itu Tadi Yang Sampaikan Kalau Bapak Konsentrasi Kesawah Ketika Nanti Dari Pemeliharaan Lebih Banyak Ibu Ada istilahnya Katanya Perempuan Itu Punya Tangan Dua Tapi Sejatinya Punya Tangan Sepuluh Lalu Bagaimana Kita Memberikan Pemahaman Kepada Kelompok Tani Wanita Kita Akan Perubahan Dari Kebiasaan Ini Tadi Melalui Ibratnya Setiap Pertemuan Setiap Bulan Ada Pertemuan Kelompok Sama Seperti Margo Mula Satu Setiap Bulan Kami Mengadakan Pertemuan Kelompok Nah Disitu Bu Kami Dalam Pertemuan Itu Ada PPL Yang Ikut Bergabung Jadi Dia Memberikan Edukasi Memberikan Ibu Halimato Jadi Beliau Bisa Memberikan Informasi Memberikan Ilmu Kepada Para Anggota Yang Belum Mengetahui Yang Belum Yakin Yang Masih Ada Prates Prates Lalu Sebagai Lumbung Pertanian Di Kecamatan Bajuin Pak Kades Untuk Peralatan Pertanian Untuk Bantuan Bantuan Lainnya Untuk Mendukung Para Petani Kita Apa Yang Sudah Kita Lakukan Pak Baik Mungkin Dari Desa Sendiri Atau Mungkin Dari Kabupaten Bahkan Dari Provinsi Untuk Dari Kabupaten Bu Dari Kelompok Tani Kami Sudah Menerima Yaitu Hand Laktor Yaitu Masing-masing Kelompok Itu Ada Dua Hand Laktor Bu Nah Disitu Jadi Untuk Kelompok Tanis Alhamdulillah Terbantu Dengan Adanya Hand Laktor Tadi Bu Ini Hibah Atau Gimana Pak Hibah Hibah Yang Yang Mau Menggarap Lahan Intinya Dari Pemerintah Daerah Bahkan Provinsi Sudah Memberikan Hibah Yaitu Hand Traktor Tadi Untuk Kelompok Tani Jadi Masing-masing Kelompok Tani Sudah Dapat Satu Ada Yang Dua Ada Tapi Berarti Keenam-enam Kelompok Tani Sudah Dapat Ya Sudah Dapat Alhamdulillah Artinya Sekarang Para Petani Kita Untuk Mengolah Sawah Saya Membayangkan Kayak Nenek Saya Dulu Nenek Saya Dulu Ngolah Sawah Ini Paling Paling Cangkul Pakai Apa Si Yang Tajak Seperti Itu Sudah 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 Kalau Sekarang Kalau Panen Biasanya Kalau Hibas Juga Ataupun Pinjam Pakai Dari Petanian Selain Dari Handstructor Tadi Ini Hibas Mungkin Benjam Pakai Dari Petanian Menyewa Menyewa Jadi Selama Pemerintah Daerah Mendatangkan Alat Panen Seperti Kombin Itu Di Desa Kunyit Khususnya Menyewa Jadi Harapan Kita Sebenarnya Dengan Adanya Alat Itu Termasuk Di Desa Kunyit Ini Minta Disupport Pemerintah Karena Menyewa Ini Harganya Lumayan Mahal Artinya Kita Mendatangkan Bukan Menyewa Alat Itu Bukan Tapi Biaya Mendatangkannya Itu Mendatangkan Alat Kemudian Kita Mengupah Mengupahkan Jadi Perkarungnya Itu Sampai Rp40.000 Satu Karung Biayanya Secara Keseluruhan Dibagi Dibagi Jadi Diakumulasi Dari Panen Di Kunyit Itu Sampai Empat Unit Mendatangkan Alat Karena Luas Luas Lahannya Itu Cukup Lumayan Jadi Sampai Empat Unit Nah Itu Bisa Dirasakan Pertani Cukup Mahal Artinya Kalau Seandainya Kita Mungkin Bisa Dikasih Pinjam Pakai Dikasih Hibah Mungkin Kita Bisa Menekan Biaya Itu Kurang Lebihnya Mungkin Sampai Rp20.000 Itu Sangat Dibutuhkan Oleh Masyarakat Sangat Dibutuhkan Oke Ini Curhat Dengan Pak Kades Jadi Selama Ini Dengan Pihak Swasta Oke Pak Kades Apakah Komben Atau Alat Panen Ini Kita Tidak Diperbolehkan Menganggarkankah Atau Kita Tidak Mampu Menganggarkankah Atau Bagaimana Permasalahannya Untuk Dari Segi Aturan Itu Bu Melihat Keuangan Desa Kita Untuk Khususnya Desa Sangat Kecil Bu Jadi Untuk Keuangan Minim Jadi Kalau Nanti Kita Menganggarkan Mungkin Terkendala Nanti Di Pembangunan Program Yang lain Nah Disitu Jadi Kami Berharap Khususnya Kepada Pihak-pihak Terkait Dinas Pertanian Baik Itu Provinsi Maupun Kabupaten Disitu Kami Dari Atas Nama Warga Desa Kunyit Bahkan Seluruh Kelompok Tani Berharap Untuk Kedepannya Supaya Desa Kunyit Ini Sebagai Salah Satu Penyanggah Dari Tanam Lumbung Pertanian Khususnya Di Kecamatan Bajuin Dan Kabupaten Tanah Laut Jadi Kami Berharap Untuk Bisa Memperhatikan Kami Nah Dari Segi Alat Alat Disitu Mungkin Kami Berharap Itu Satu Buah Traktor Dan Satu Buah Komben Itu Yang Sangat Kami Harapkan Dari Pertanian Yang Ada Lima Kelompok Tani Jadi Dua Alat Itulah Yang Sangat Kami Berharap Sekali Mudah Mudahan Dari Pemerintah Kabupaten Dan Provinsi Mendengar Keluhan Kami Atas Nama Yaitu Warga Kami Bahkan Semua Kelompok Tani Yang ada Di Desa Kunyit Bahkan Di Tanah Laut Juga Siap Bahkan Di Tanah Laut Oke Baik Pak Selaku Salah Satu Desa Sebagai Penyangga Lumbung Pertanian Kecamatan Bajwe Dan Kabupaten Tanah Laut Terhadap Hal Hal Atau Peralatan Pertanian Yang Belum Kita Miliki Tadi Komben Dan Traktor Khususnya Upaya Dari Pak Kade Sendiri Untuk Melakukan Koordinasi Atau Mungkin Untuk Menyampaikan Keluhan Ini Kepada Pihak Terkait Ini Sudah Sejauh Mana Kita Lakukan Kami Akan Berkoordinasi Yang Pertama Dari Semua Kelompok Tani Yang Ada Di Desa Kunyit Untuk Kami Sama-sama Kita Bekerja Sama Untuk Bahasanya Itu Mahibahkan Yaitu Alat Itu Tadi Ke Dinas Terkait Baik Itu Nantinya Ke Provinsi Atau Pihak Kabupaten Nah Disitu Kami Sudah Menghimbau Kepada Khusususnya Kelompok Kelompok Tani Tadi Untuk Ayo Untuk Seperti Apa Caranya Untuk Bisa Memiliki Dah Bahkan Dari Pihak Pihak Terkait Menghibahkan Sudah Adakah Petunjuk Dari SKPD Teknis Tentang Langkah-langkah Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Mendapatkan Itu Kemarin Kami Ada Acara Tanam Yang Serempak Kemarin Kami Ada Sedikit Bahasanya Itu Meminta Bahkan Mengeluh Kepada Instansi Karena Disitu Dari pihak Kabupaten Khususnya Dinas Pertanian Ada Dari Pihak Kecamatan Juga Dari BPP Ada Turun Disitu Kesempatan Karena Dia Di Lapangan Jadi Lahan Kepada Seluas Kepada 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 Kenapa Dari Pihak Yang Terkait Itu Tidak Bahasanya Itu Kurang Memperhatikan Kami Terkait Kami Untuk Tadi Yang Dikatakan Oleh Ketua Kelompok Tadi Untuk Masalah Untuk Kombin Tadi Bu Karena Itu Sangat Bermanfaat Untuk Kelompok Kami Untuk Masalah Kombin Dan Hentraktor Dua Poin Itu Yang Utama Kami Yang Ingin Mudah Mudahan Terrealisasi Secepatnya Apakah Petunjuk Dari SKPD Teknis Misalnya Kelompok Tani Secara Keseluruhan Membuat Proposal Untuk Permintaan Alat Tersebut Ditujukan Kepada Pihak Kabupaten Dan Juga Kepada Provinsi Langsung Saya Kita Bisa Menerobos Dari Peluang Mana Yang Kita Bisa Jakai Ibarat Orang Banjar Kita Menabur Apa Ya Menabur Umpan Secara Keseluruhan Nanti Yang mana Yang Dipatuh oleh Iwak Yang mana Yang ada Peluangnya Sudahkah Kita Melakukan Itu Pak Kami Baru Mau Berencana Bu Mungkin Di Awal 2025 Ini Nanti Kami Akan Membuat Proposal Oke Pertama Tadi Sudah Dilakukan Koordinasi Koordinasi Sudah Jadi Pihak-pihak Dari Pihak Kecamatan Tadi Khususnya BPP Menghimbau Kepada Kami Untuk Membuat Proposal Dari Instansi Instansi Mana Nanti Yang Menyanggupi Bahkan Merealisasikan Oke Baik Apalagi Kita Ini Kesempatan Pak Pak PJ Kita kan Orang Pertanian Sejati Nah Tentunya Beliau Sangat Respon Terhadap Kebutuhan Kebutuhan Dari Petani Kita Apalagi Kita Sudah Menyandang Menyandang Gelar Sebagai Salah Satu Penyangga Lumbung Pertanian Jadi Ada Sebuah Dasar Untuk Melakukan Permintaan Itu Di sisi Lain Anggaran Desa Tidak Memadai Memanggarkan Sendiri Memang Seberapa Pak Kalau Boleh Tahu Pak Harganya Comben Comben itu Harganya Sampai 500 400 500 500 Juta Harganya Satu unit Satu unit Murah aja Sebenarnya Kalau ibarat itu kan Untuk Kemaslahatan Dan Ini juga Menyangkut Kalau Menurut saya Bidang pertanian Ini kan Hajat hidup Orang banyak Karena kita Sejatinya Kan Tidak Bisa Menukar Makanan Pokok Kita Dengan Sagu Dengan Apa Pertanian Ini kan Hajat hidup Orang Banyak Ini kan Jadi Mungkin Anggaran Seperti Itu Relatif Tidak Terlalu Besar Bagi Pemerintah Saya Tambahkan Mungkin Usaha Kita Sebenarnya Kita Sering Datang Ke Dinas Pertanian Tanaman Oleh Karenanya Kita Melihat Barangnya Jadi Karena Terbatasnya Juga Mungkin Kabupaten Memiliki Seperti Alat Komben Traktor Roda Empat Jadi Mungkin Dinas Masih Mempertimbangkan Dengan Wilayah Yang Areanya Mungkin Lebih Luas Seperti Di Bumi Mak Tapi Kita Sebagai Penyangga Beban Penyangga Itu Cukup Berat Oleh Karena Ini Desa Kunyet Salah Satunya Mungkin Untuk Penyanggah Daripada Lumbung Pertanian Nah Makanya Ini Kita Harapkan Kepada Pemerintah Daerah Seperti Traktor Roda Empat Jadi Kalau Kita Mau Mengoptimalisasi Lahan Artinya Mem Apa Lebih Mempercepat Mempercepat Pengolahan Lahan Dan Sebagia Tentu Ditunjang Dengan Alat Yang Besar Tidak Cukup Dengan Hand Traktor Ada Kalanya Harus Pakai Traktor Traktor Beneran Traktor Yang Dampak Jadi Harapan Kita Disitu Kalau Pemerintah Mengharapkan Kita Untuk Mengoptimalisasi Lahan Itu Dengan Alat Yang Masih Seperti Hand Traktor Itu Tertinggal Dari segi Waktu Kita Tertinggal Bagus Pak Saya Setuju Dengan Seringnya Melakukan Koordinasi Karena Begini Kadang-kadang Kata orang Ketika Anggap Anak Anak Sering Betagih Dua kuitan Akhirnya Kuitan Muyak Jual Nah Kemudian Pak Pak Subandi Selain Daripada Kita Melakukan Koordinasi Melakukan Pendekatan Dengan Pihak Pemerintah Ada Kita Berupaya Untuk Melakukan Pendekatan Kepada Pihak Pihak Lain Misalnya Pihak Swasta Karena Bukan Hanya Pemerintah Yang Bisa Memberikan Bantuan Tapi Ada Pihak Lain Juga Apa Yang Sudah Dilakukan Pak Kalau Dari Pihak Lain Selama Ini Kita Belum Cuman Ini Dewan Sudah Kita Lakukan Supaya Mendukung Supaya Memasukkan Pokir Memberikan Rekomendasi Desa Kunyit Ini kan Sebagai Salah Satu Penyangga Mereka Membawa Misi Itu Ayo Dong Diperhatikan Apakah Mungkin Kita Bisa Apakah Apakah Ini Diperbolehkan Atau Tidak Kita Urun Remuk Misalnya Ke Pihak Perbankan Misalnya Untuk Mensponsori Ini kan Untuk Dapat Memfokuskan Kepada Desa Kunyit Yang Merupakan Satu-satunya Desa Penyangga Lumpung Pertanian Di Kecamatan Bajuin Dan sekaligus Juga Di Kabupaten Tanam Laut Itu Belum Kita Lakukan Khususnya Untuk Perbankan Ini Oke Khususnya Dari Kebutuhan Peralatan Boleh dong Mereka Menjadi Sponsor Menjadi Donator Atau Menjadi Fasilitator Bagaimana Caranya Tapi Kalau Di Peternakan Sudah 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 Perbankan Oke Berarti Ini Pertanian Ada Peluang Juga Iya Karena Peternakan Satu Rumpun Pertanian Saya berharap Ini juga Selain Daripada Pemerintah Karena Bagaimanapun Kita Akui Kalau Dengan Pemerintah Anggaran Pemerintah Terbatas Kemudian Juga Ada Aturan Aturan Yang Harus Dipatuhi Mungkin Di Desa Kita Belum Dapat Memenuhi Aturan Itu Dan Lain Sebagainya Kalau Misalnya Di Pihak Lain Seperti Perbankan Atau Pihak Perusahaan Ada Dana Yang Katanya Dari Perusahaan Itu CSR Apakah Ini Nanti Kita Punya Peluang Disitu Kami Berharap Mudah-mudahan Dari Pihak Perusahaan Untuk Desa Punyit Ada Satu Perusahaan Bu Yaitu Terkait Pembibitan Sawit Nah Mungkin Kami Nanti Akan Melakukan Pendekatan Dengan Pihak Terkait Tersebut Untuk Bisa Sama-sama Membantu Khususnya Untuk Yang Pertanian Di Desa Kami Yaitu Desa Kunyit Kita Berharap Mudah-mudahan Dari Sekian Yang Dibutuhkan Bisa Dibagi-bagikan Jadi Kalau Dibagi-bagikan Jadi Ringan Misalnya Dari Perusahaan Satu Komben Dari Perbankan Satu Komben Nah Pemberita Traktornya Ini kan Desa Kunyit Sebagai Desa Penyangga Berat Di Pundaknya Pak Kades Dan Para Kelompok Tani Mendukung Perempuan Mendukung Seperti Itu Baik Kita Kesuara Pendengar Pak Tidak Terasa Kita Kesuara Pendengar Ada Suara Pendengar Kita Pak Pak Ahul Di Plehari Menarik Dengan Tanam Tiga Kali Terobosan Yang Mantap Tetapi Bagaimana Dengan Banjir Melanda Kan Kita Lihat Daerah Sawah Kunyit Yang Tembus Atilam Itu Daerahnya Rawan Banjir Bagaimana Menyikapi Hal Tersebut Satu Yang Kedua Ada Pak Ihwan Di Plehari Pertanyaannya Apakah Pemerintah Desa Kunyit Berencana Atau Punya Wacana Untuk Produksi Beras Secara Kemasan Kayaknya Itu Sekarang Lebih Maju Dengan Label Dari Kunyit Sendiri Semangat Petani Kunyit Semangat Baik Boleh ditanggapi Pak Terima Terima kasih Silahkan Untuk Yang Terkait Banjir Kami Dari Desa Kunyit Sudah Disitu Kami Titik-titik Yang Mengalami Banjir Khususnya Di Sungai Tabenio Nah Disitu Kan Ada Titik-titik Yang Mungkin Seandainya Terjadi Banjir Airnya Meluap Nah Disitu Kami Untuk 2023 Kemarin Sudah Ada Penyiringan Bu Nah Siring Alhamdulillah Dapat dari Provinsi Bu Kemarin Dananya Kurang lebih 3M Kemarin Jadi Dengan Adanya Siring Itu Dimungkinkan Tidak Akan Terjadi Banjir Lagi Karena Titiknya Sudah Ditanggul Atau Disiring Nah Itu ya Pak Ahul Di beli hari Ini sudah ada Upaya ya Kita sudah Melakukan Siring Ya Insyaallah Mungkin Mudah-mudahan Tidak ada Lagi Banjir Yang mungkin Kayak tahun 2021 Kemarin Ya Seperti itu 2022 Tidak Tidak Terdeteksi kan Pak ya Tidak ada Banjir 2003 Kita bikin Siring itu 2024 Kayaknya Aman Ya 80% aman Pak Ahul Oke Malah ada kering Iya Ada Ada kering Oke Baik Pertanyaan kedua Pak Silahkan Dengan Berencana kah Atau ada wacana kah Untuk memproduksi Beras secara kemasan Petanian naik kelas Iya Rencana kami Memang benar Ada untuk Kedepannya Mudah-mudahan Ini terrealisasi Terkait Kami disitu Di desa itu Ada Bumdes Bu Ya betul Nah Bumdes Itu mungkin Mungkin akan kami Bahasa Arahkan Arahkan Untuk Karena kita Di desa kunyat Banyak Padi Bahkan bisa Untuk memproduksi Beras Disitu ada Penggilingan Bu Yang punya Gapoktan Ada Oh begitu Oke Nah disitu Kami akan Nantinya Kedepannya Untuk Supaya Kita Coba-coba Bikin beras Kemasan Seperti yang Di Jawa Bu Nah disitu Mungkin nanti Produksi Dalam negeri Sendiri Disitu nanti Ada di label Untuk Mewakili Dari Kabupaten Tanah Laut Dan itu Tadi kita Bikin Beras kemasan Untuk desa kunyat Oke Pak Kalau kita Berencana bikin Kemasan Berarti itu Untuk dijual Kan ya Dijual Untuk dijual Berarti Untuk keluar Berarti Nah Lalu selama ini Dengan luasan 200 hektare Dengan jumlah Penduduk 1350 jiwa Ini produksi kita Dengan kebutuhan penduduk Ini fluktuasinya Seperti apa Pak Itu Bu Kalau kita Bisa untuk Memproduksi Satu tahun Dua kali aja Dua kali aja Kalau yang sekarang itu Penduduk kami itu Satu kali itu Sudah bisa Untuk menjual Bu Untuk gabah Karena untuk Desa kunyat itu Bu Rata-rata Penghasilannya Untuk petani itu Dalam Satu Kali panen Satu kali panen itu Bahasanya itu Borong Borong itu 17 x 17 Itu menghasilkan Kurang lebihnya 12 black Atau 13 Itu Gabah ya Gabah Gabah Bersih Bersih Oke Yang siap Jadi beras Karena kan Ada gabah Yang harus Yang dibuangi Kayak Hampanya Sudah bersih Bu Kalau di Komben Kalau komben Sudah bersih Bu Sudah clear Itulah Komben Itulah Pernah dilakukan Analisa Enggak Pak Kades Kebutuhan Beras Untuk Satu jiwa Di Desa bapak Sendiri Dengan Hasil yang Mereka Dapatkan Jangan-jangan Maksud saya Begini Pak Karena Kebutuhan ekonomi Lalu mereka Mengutangkan Untuk menjual Nah Lalu Mengirit Mengirit Atau Melakukan Apa ya Subsidi silang Dengan Apa yang mereka Butuhkan Maksudnya Subsidi silangnya Begini Mereka Menghasilkan Padi Siang Separuh Dari Penghasilan Itu Untuk Kebutuhan Sebenarnya Itu tidak cukup Untuk kebutuhan Keluarga Nah Tapi Karena Ada kebutuhan Lain Maka Yang separuhnya Dijual Harga Yang mahal Karena Dia siang Lalu Untuk Mencukupi Kebutuhan Keluarga Berikutnya Mereka Subsidi silang Dengan Misalnya Beras Murah Lainnya Tidak Bu Kalau Untuk Kami Itu Satu Karung Itu Kalau Dengan Anggota Keluarga Empat Orang Itu Bisa Untuk Satu Bulan Jadi Masyarakat Kami Itu Bisa Untuk Disitu Menyisipkan Perkarung Satu Bulan Jadi Kalau Satu Tahun Itu 12 Bulan Jadi Kalau Dari Pemerintah Itu Menggalakan Untuk Tanam Sampai Tiga Kali Berarti Dalam Yang Dua Dua Kali Tanam Itu Tidak Termasuk Di Yang Konsumsi Satu Tahun Sudah Dilekkan Analisa Bahkan Sudah Dicoba Untuk Tahun Ini Alhamdulillah Hasilnya Lumayan Jadi Terkait Dengan Naik Kelas Tadi Bu Ya Dengan Wacananya Pengen Beras Kemasan Jadi Selama Ini Bagaimana Pemasarannya Untuk Dirase Kunyit Sendiri Apakah Orang Yang Datang Takut Tengkulak Gimana Untuk Masalah Yang Beras Kemasan Belum Kami Coba Oh Yang Ini Padi Padi Itu Tengkulak Yang Datang Untuk Yang Di Desa Konyet Dengan Adanya Kita Panen Raya Itu Pedagang Datang Kedat Tempat Kami Dengan Harga Bervariasi Namanya Pedagang Nah Disitu Kami Dari Desa Mencari Yang Harga Terlarang Nah Disitu Jadi Macam Macam Harganya Bahkan Paritas Dari Padinya Tadi Bermacam Macam Juga Sekarang Ini Kan Pihak SKPD Teknis Sudah Menetapkan Misalnya Kayak Head Harga Gabah Yang Indikatornya Sekian Harganya Seperti ini Apa Ada Seperti itu Atau Suka-suka Petani Ini kan Tadi Saya Mau Saya Jual Berapa Masalah Harga Bisa Datang Dari Yang Pembelinya Itu Dari Sananya Tapi Tinggal Dari Petaninya Mau Jual Apa Tidak Apakah Sesuai Nah Kalau Mahal Baru Jual Kalau Sekelah Murah Tidak Menjual Dari Petaninya Lalu Peran Dari Kelompok Tani Sendiri Agar Petani Tidak Terjebak Kepada Karena Memang Kebutuhan Mendesak Oke Jual Aja Biar Murah Bagaimana Peran Dari Kelompok Tani Untuk Melakukan Siasat Siasat Pada Saat Tadi Agak Murah Di Sisi Lain Petani Butuh Kebutuhan Lain Sampai Saat Ini Memang Peran Kita Dari Kelompok Khususnya Hasil Produksi Petani Sendiri Itu Belum Bisa Mengupayakan Jadi Tergantung Petani Sendiri Mereka Panen Kemudian Dikaitkan Dengan Kebutuhan Mereka Masing-masing Ini Artinya Ada Juga Yang Mereka Panen Banyak Dia Jual Sedikit Ada Kemudian Ada Juga Yang Dia Jual Banyak Sesuai Dengan Kebutuhan Masing-masing Selama Ini Berarti Yang Dijual Mereka Adalah Gabah Bukan Beras Itu Yang Masih Menjadi PR Kita Kalau Menurut Berita Yang Beredar Pada Saat Panen Pastinya Harga Gabah Turun Dan Ironisnya Pada Saat Itu Petani Banyak Kebutuhan Sehingga Jor-joran Melepas Gabah Kita Dengan Harga Yang Sangat Murah Ini Menjadi PR Kita Bagaimana Pada Saat Itu Kita Dapat Memberikan Dana Talangan Mungkin Dari Bumdes Atau Apa Begitu Ya Atau Ada Kooperasi Atau Apa Begitu Di Desa Sendiri Kalau 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 Masalah Dana Talangan Belum Ada Bu Terkait Itu Jadi Masyarakat Kami Intinya Bebas Saja Untuk Menjualnya Kemana Saja Bahkan Dengan Harga Ya Berpariasi Tadi Bu Jangan Sampai Begini Pak Ada Pendapat Di Sana Ternyata Keuntungannya Ini Lebih Banyak Yang Menukari Daripada Petani Yang Manak Saja Lumbung Tani Tapi Petaninya Gak Sejahtera Bagaimana Ini Pak Jadi Kami Berharap Mudah-mudahan Khususnya Para Petani Untuk Bisa Mengendalikan Harga Harga Yang Terkait Di Bawah Intinya Untuk Bersabar Untuk Tidak Menjual Padanya Dengan Harga Yang Relatif Murah Kasian Kalau Relatif Murah Kasian Petani Kita Itu Yang Menjadi Pikiran Dari Saya Karena Sering Juga Beredar Pendapat Di Sana Ternyata Yang Lebih Banyak Untung Adalah Pihak Kedua Bukan Petaninya Sendiri Yang Sudah Kotor Kotoran Berdarah Darah Bumi Sendiri Pak Apa Bisa Mengakomodir Hal Untuk Pejualan Ini Belum Pak Karena Disitu Bumdes Terkait Modal Pak Jadi Modalnya Itu Pertama Kita Baru Mulai Berjalan Kurang Lebih Baru Dua Tahun Untuk Masalah Yang Bumdes Ini Terkait Nah Dari Segi Aturan Itu Untuk Bumdes Ini Kalau Saat Ini Bumdes Kita Bergerak Dimana Pak Di Usaha Apa Sekarang Sekarang Kami Kemarin Ada Bekerjasama Dengan Jasa Komben Itu Sudah Berjalan Kurang Lebih Dua Tahun Alhamdulillah Hasilnya Ya Lumayan Bagus Disitu Kami Ada Jasa Komben Itu Tapi Melalui Rapat Kesepakatan Juga Antara Para Kelompok Tani Dan Jasa Komben Tadi Sebelum Jasa Komben Tadi Bekerja Di Pertanian Kami Jadi Ada Kesepakatan Seperti itu Selama ini Oke Banyak Sebenarnya Lagi Saya Masih Prihatin Dengan Komben Dan Traktor Tapi Sayang Sekali Waktu Kebersamaan Kita Sudah Berada Di Jona Lewat Dan Tandanya Kita harus Mengakhiri Bincang Bincang Kita Di Kesempatan Pagi Hari Ini Oke Baik Pak Kepada Desa Saya Ingin Ada Closing Statement Atau Semangat Dari Pak Kade Sendiri Untuk Seluruh Para Petani Kita Di Desa Kunyit Terima Kasih Kami Atas Nama Pemerintahan Desa Kunyit Berharap Kepada Seluruh Petani Di Kabupaten Tanah Laut Wabil Khususus Yaitu Petani Kecamatan Bajuin Untuk Mari Kita Sama Mencanangkan Program Dari Pemerintah Yaitu Untuk Bisa Tanam Minimal Dua Kali Bahkan Sampai Tiga Kali Setahun Mudah Mudahan Petani Kami Khususnya Di Desa Kunyit Makmur Sejahtera Dan Kami Berharap Kedepannya Untuk Khususnya Di Bidang Alat Khususnya Di Pemerintah Baik Itu Kabupaten Maupun Provinsi Untuk Bisa Memperhatikan Di Pertani Kami Bahkan Kami Berharap Untuk Kita Sama-sama Turun Ke Pertanian Apa Sih Keperluannya Terkait Petani Kami Tadi Melihat Langsung Disitu Kami Mungkin Untuk Tahun Kemarin Kami Sudah Mengusul Terkait Talut 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 Kami Yang Perlu Diperhatikan Bahkan Perlu Nanti Penambahan Untuk Pembangunannya Agar Petani Kami Menjadi Sukses Karena Dengan Adanya Debit Air Yang Lumayan Tinggi Untuk Khususnya Di Desa Kunyit Tapi Kalau Tidak Disertai Dengan Talut Yang Bagus Akan Tidak Bermanfaat Untuk Petani Kami Jadi Disitu Kami Menekankan Khususnya Ke Pihak Pihak Terkait Oke Baik Sedikit Terakhir Dari Kacamata Pupaya Desa Bagaimana Dengan Petani Di Desa Kunyit Apakah Bisa Sukses Apakah Tarif Hidupnya Nyaman Untuk Alhamdulillah Petani Kami Kami Nyatakan Untuk Sukses Karena Disitu Petani Kami Untuk Masalah Untuk Padi Tadi Sangat Berlebihan Bu Jadi Kami Dari Pemerintahan Desa Sangat Menyatakan Sukses Dan Memang Ada Peningkatan Kesejahteraan Banyak Banyak Laut Lebih Dapat Direspon Semuanya Dan Semoga Apa Yang Diharapkan Tadi Kepala Desa Ketua Kelompok Tani Baik itu Kelompok Tani Margo Mulio Satu Dan Kelompok Tani Wanita Margo Mulio Dua Dapat Terealisasi Dalam Waktu Tidak Terlalu Lama Terima kasih Pak Kades Atas Kebersamaannya Terima kasih Terima kasih Juga Para Pendengar Kami Yang Sudah Berkontribusi Bersama Kami Dan Para Pendengar Yang Selalu Setia Stek Unit 102,3 LPPL Radio Tuntung Pandang FM Radio Kebanggaan Kita Bersama Mohon Maaf